Realisasi bantuan langsung tunai BLT untuk UMKM di Sulawesi Selatan hingga Oktober 2020 mencapai 343 UMKM dengan besaran dana sebesar 820 miliar rupiah. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Malik Faisal mengatakan masih melakukan pengusulan data penerima BLT kepada pemerintah pusat. Ia pun menargetkan akan ada 400.000 UMKM di Sulawesi Selatan yang merasakan manfaat program BLT tersebut. Sudah ada juknisnya bahwa setiap penerima mendapatkan bantuan 2,4 juta per orang dan itu langsung masuk ke rekeningnya di Banu. Berarti ini juga sama Pak? Ini program yang kemarin dilaunching oleh Pak Presiden pertama kali di Aceh akhir Agustus kemarin. Kalau di sesuatu sendiri kita telah mengusulkan kurang lebih 1 juta usaha mikro dan kita telah mendapatkan penetapan penerima sebanyak 343.000 lebih. Jadi kalau dikalkulasi dengan uang itu kurang lebih 820 miliar. Abdul Malik menambahkan jika penerima BLT merupakan UMKM yang bergerak pada sektor produktif, yakni tidak hanya menyediakan jasa namun menghasilkan produk dengan modal awal sebesar 50 juta dan omset 300 juta rupiah.